Kalimantan Sebanyak 600 orang yang berasal dari seluruh Indonesia dan Malaysia serta khususnya warga masyarakat Sintang menghadiri kegiatan pembukaan Kelam Tourism Festival Kegiatan pembukaan Kelam Tourism Festival ini dilaksanakan di kawasan Wisata Bukit Kelam pada hari Senin 8 Juli 2019 Hadir pada kegiatan pembukaan ini Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat Natalia Karyawati Bupati dan Wakil Bupati Jarod Astuman Kadis Porapar Hendrika Jajaran Forkopinda Tokoh Masyarakat Sintang serta pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat yang ada di Kecamatan Kelam Permain Rangkaian kegiatan pembukaan ini juga ditampilkan Tarian Adat Budaya Melayu yang berjudul Kipas Selanjutnya kegiatan ini juga ditampilkan Laporan Ketua Panitia Kegiatan Sekaligus Kadis Porapar Hendrika Kepala 2019 merupakan kelanjutan dari event sebelumnya Yang disebut dengan Pes in Pes Kelam Yang disegarakan pada tahun 2018 yang lalu Yang menurutamanya adalah menampilkan perpaduan antara seni dan budaya Wisata, olahraga, sekaligus membuka peluang investasi bagi investor asing maupun lokal Sejalan dengan tema kegiatan Yakni Amazing Kelam Maka perubahan nomenklatur ini dimaksudkan Untuk lebih memberikan muansa wisata Yang semakin menarik Serta menjadikan Gunung Kelam Sebagai pesona yang mengagumkan Bagi wisatawan Karena selama ini Kabupaten Sintang Identik dengan dargonnya Yaitu Gunung Kelam Sekedar informasi Gunung Kelam ini Atau yang sebelumnya dikenal dengan sebutan Bukit Kelam Merupakan salah satu bukit batu monolek terbesar di dunia Yang memiliki struktur tebing Yang cukup menantang Dan sangat cocok bagi penggemar olahraga rock climbing Selain itu pula disini juga terdapat tubuhan langka Yang sangat diindungi Yaitu berupa kantong semak Atau istilah lagi yang bahasa lokal dengan nama Akar Entuyuk Dalam rangkaian pembukaan Kelam Tourism Festival ini Juga ditampilkan cerita atau legenda berdirinya Bukit Kelam Dan peragaan busana dengan diiringi musik save Dalam kegiatan ini juga Dilaksanakan Pekan Raya Murni Baiklah kau kira kau akan menang Kita buktikan saja Tapi aku duluan yang membendung warna sungai Melawinya Baiklah silahkan Aku tidak boleh terkauhkan dari pujang buci Aku lah yang berhak menguasai pro Kalimantan Tapi bagaimana ya caranya Mengisi panggung ini para artisnya terima kasih Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin juga sekalian di sempatan siang hari ini Selamat siang Dalam sambutannya Kadis Porapar Provinsi Kalimantan Barat Natalia Karyawati mengatakan Bagi seluruh peserta yang akan bertanding Beliau berpesan untuk menjunjung tinggi sportivitas Kesesama peserta Dengan memberikan pesan dan kesan yang menyenangkan Merupakan salah satu usaha dalam pelayanan kepada wisatawan Dan tamu hendangan serta masyarakat yang hadir Beliau juga berharap Kegiatan Kelam Tourism Festival tahun 2019 ini Dapat memberikan manfaat yang besar Bagi Kabupaten Sintang khususnya Dan Kalimantan Barat pada umumnya Rasa aman merupakan hal utama dalam kehidupan sehari-hari Terlebih pada saat penyelenggaraan event seperti ini Memberikan rasa aman dan nyaman bagi setiap tamu dan pengunjung yang datang Merupakan hal yang wajib untuk terus kita jaga dan kita pelihara Bagi semua peserta festival ataupun lomba yang akan bertanding Saya berpesan untuk menjunjung tinggi rasa sportivitas dan kebersamaan sesama peserta Dengan memberikan kesan dan pesan yang menyenangkan Merupakan salah satu usaha dalam pelayanan kepada wisatawan, tamu dan masyarakat kuas yang berkunjung Agar wisatawan mau dan terus berkunjung ke Kabupaten Sintang Dan semoga Kelam Turism Festival Tahun 2019 Dapat memberikan manfaat yang besar Bagi masyarakat Kabupaten Sintang khususnya Dan Kalimantan Barat pada umumnya Seluruh rangkaian kegiatan ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Kadis Porapar Provinsi Kalimantan Barat Natalia Karyawati Dan penampilan nyanyian lagu Iban oleh artis dari Malaysia Anderson Lukman Sintang TV, Melaporkan Ya, kita beri tepuk tangan Janji, janji supat tua darah Dekan hidup seku kusi Mati sama seretan Anang, duan mirasul Pengemi doa aku beri Terima kasih telah menonton